Kecuali kalau nutrisi itu mengandung racun atau mengandung bakteri yang toksik, itu baru deh. Sama juga nggak ada nutrisi yang satu-satu nutrisi doang yang bisa meningkatkan imunitas, yang bisa menyehatkan satu wajah, yang secara drastis bisa meningkatkan imunitas. Sebenarnya nggak ada ya, kalau itu tunggal. Jadi mesti dalam keseimbangan dengan yang lain, dan bahkan dengan aspek kehidupan kita yang lain, bukan cuma nutrisi. Jadi ini mungkin sekilas, jadi ini imun sistem di tengah. Jadi di dalam tubuh kita itu banyak sekali sistem ya, ada nefosistem, ada sistem syaraf ya, ada sistem hormon, ada sistem gastrointestinal, pencernaan, ada sistem pernafasan, ada sistem reproduksi, dan seterusnya. Itu sebenarnya semuanya saling berinteraksi, saling mensupport ya. Jadi untuk bisa, sama juga dengan imun, imun juga mensupport sistem yang lain, sebaliknya dia juga disupport oleh sistem yang lain gitu. Jadi ini, kira-kira seperti itu interaksinya. Kemudian ini organ-organ dalam sistem imun kita. Jadi mungkin kita tidak menyangka bahwa tulang, sum-sum tulang itu adalah pabriknya. Pabriknya si sel-sel imun. Kemudian dia akan dimakamkan di timus, kemudian nanti dia diletakkan di, ada pos-pos di setiap, apa namanya, bagian dari tubuh kita ada pos-pos, gitu ya. Pos-pos di mana si tentara itu, apa namanya, tinggal, gitu. Yang disebut dengan kelenjar limful. Kemudian, saya lihat dulu, atau yang perlu diadmit, kayaknya sudah masuk sebenarnya sendirinya. Jadi, ini, jadi jelas sekali bahwa, jadi jelas sekali misalnya seperti liver itu, dia berfungsi dalam sistem imun, tapi juga berfungsi dalam sistem pencernaan, juga berfungsi dalam sistem ekspresi, ya. Jadi, apa namanya, saling berhubungan. Kemudian, ini, sel-sel dalam sistem imun, yang tadi pabriknya di, mana nih, di, pabriknya itu di, sum-sum tulang, gitu ya. Kemudian, nanti ada stem cell itu yang akan, stem cell itu sel induk, jadi dia bisa beranak atau berubah jadi banyak sel, di antaranya sel B sama sel T yang menghasilkan, atau yang berfungsi sebagai sel imun. Ini keterangannya. Kemudian, nah, ini mungkin, ini, apa namanya, cocok ya buat kita, keadaan kita saat ini nih, mekanisme nih, mulai dari A, ya. Jadi, kalau misalnya, kita flu, flu aja ya, ininya apa, contohnya ya, karena kalau corona kan mengerikan ya. Jadi, contohnya, flu aja, misalnya flu nih, A. Jadi, keluarnya kan dari hidung, misalnya bersin, gitu ya. Terus masuk, terus, ya bersin ya, kemudian, masuk ke, ketangga kita, atau teman kita yang ada dekat ya, yang ada dekat kita. kemudian, kalau teman kita ini, rentan, atau susceptible, maka dia akan terkena, itu. Bisa terkena, itu bisa bergejala, atau bisa tidak ya. Seperti yang sekarang, kita sebut dengan OTG, itu kan orang tanpa gejala ya. Jadi, dia jadi, serpoh, atau jadi carrier, jadi pembawa, tapi, dia tidak sakit ya, tidak bergejala, itu karena, dia kan tubuhnya bagus ya, tapi tetap aja, dia menyebarkan itu kan, bisa menyebarkan, virus gitu. Ya, jadi kalau yang sakit, ya berarti, karena, imunitasnya, tidak baik, tidak bagus, tidak prima ya, sedang tidak, ini. Nah, ini, kita balik lagi ke sana, dulu, apakah ada yang, body admit, dan sebagainya, kita balik lagi, jadi ini, apa ya, makanan-makanan yang bagus, untuk istimu imun, tapi, tidak bisa tunggal, jadi, kalau misalnya, apa ya, katanya, antioksidan, bagus, jadi, nanti kita malahan, cuma minum pil antioksidan, saja gitu ya, karena untuk meningkatkan itu, imun, sementara yang lain, tidak dimakan, nah itu, misalnya serat jadinya, dimakan, nah itu juga, tidak benar ya, tidak akan juga, menghasilkan suatu, sistem imun yang sehat, gitu, jadi, yang disebut dengan, balance nutrition, terapi, apa namanya, nutrition yang seimbang, gisi seimbang, tampangannya itu, gisi seimbang, jadi, nanti kita lihat, di sini, oh ya, juga selain nutrisi, kita juga mesti, apa namanya, mau embrace, apa ya, masukkan, gaya hidup yang sehat juga, ya, seperti yang sebelumnya, kan sudah dia, dikuliahin, atau di, kita seminarkan, tentang, olahraga itu, yang bagaimana sih, yang meningkatkan imunitas, ternyata yang, ringan sampai yang moderate, bukan yang, bukan yang ekstrim, ya, gitu, kemudian, yang hari ini kita bahas, adalah tentang, good food, ya, kemudian juga tidur, yang penting sih, kualitasnya sebenarnya, sebenarnya ya, mungkin orang tidak perlu, 7-8 jam, tapi, 5-6 jam cukup, tapi kualitasnya baik, gitu, kemudian, minum air, jadi, nanti kalau kita, kita makan serat, meskipun serat itu, sangat menyehatkan, tapi kita, baru bisa merasakan, manfaat serat itu, kalau, kita juga minum air yang cukup, gitu, jadi kalau kita, tidak terhidrasi dengan baik, juga kita, mungkin tidak, atau kurang, merasakan manfaat dari serat, karena serat yang, karena serat yang, serat yang, nanti saja kita ceritakan serat kali ya, karena serat ada, dua yang, yang insoluble itu, yang menyerat air, kalau airnya, tidak ada yang di, itu ya, percuma ya, jadi, BAB itu tetap keras, kemudian, yang berikutnya adalah, managing stress, jadi, stress itu harus dimanage, dengan berbagai cara, dengan cara, misalnya, beraktif, berkegiatan, atau berolahraga, kemudian meditasi, berdoa ya, ber-traveling, dan sebagainya, kemudian, juga, secara keseluruhan, terus, kita juga, mengadopsi healthy lifestyle, kemudian juga, ya, minum suplemen, kalau masih dibutuhkan ya, dan jangan lupa, juga berjemur ya, 10-15 menit, nah, kita mulai masuk ke, makanan, sebenarnya, makanan yang, paling baik adalah, yang, sangat minimal di proses, jadi, yang paling alami, yang paling sesuai dengan, yang disediakan oleh Tuhan, ya, sebenarnya, gitu ya, yang gampangannya sih, sebenarnya, seperti itu aja, nggak terlalu, nggak terlalu muluk-muluk, gitu ya, jadi, ini ada grup, banyak grup, makanan, ya, jadi, yang tidak diproses, diproses, atau yang sangat minimal, prosesnya, gitu, itu yang, paling bagus, yang paling top, yang, sudah pasti, sehat, dan pasti mendukung, sistem imun kita, untuk bekerja, dengan optimal, ya, contohnya adalah, ya, makanan yang, segar, ya, buah, sayur, yang segar, yang bukan, dikalengkan, atau yang bukan, di, misalnya, buah, ya, bukan buah kalengan, yang berfres, ya, paling hanya dikeringkan, misalnya, dried, ya, dried, herbal, herbal yang dikeringkan, gitu, kemudian, ada juga yang, proses, tapi minimal, ya, proses yang kedua, ya, yang kedua, ya, misalnya, seperti ini, masih cukup, sehat sih, sebenarnya, ya, misalnya, minyak, minyak, vegetable oil, vegetable oil, kemudian, ada, apa namanya, sugar, madu, ada butter, juga, ya, ada juga, sea salt, yang sudah di refine, itu, nah, yang tidak terlalu sehat, adalah yang, ini, yang tiga, dan empat, bahkan yang empat, sebaiknya, dihindari ultraproses, itu, ultraproses, food, ya, karena, biasanya, rendah, rendah, apa namanya, serat, tapi, tinggi gula, ya, tinggi lemak, biasanya, atau, bahkan, tinggi salt, tinggi, apa namanya, garam, ya, atau, juga, ngawet, ya, gitu, jadi, mengapa, yang ultraproses, harus, sebanyak mungkin, dihindari, karena, ini, karena, makanan-makanan, yang ultraproses, itu, akan, memicu, inflamasi, atau, peradangan, ya, jadi, peradangan, mungkin, kadang, kita perlukan juga, ya, karena, respon tubuh terhadap, apa ya, serangan dari luar, baik infeksi, cedera, atau trauma fisik, mungkin juga cancer, semuanya, serangan dari luar, itu, tubuh berespon dengan, peradangan, peradangan, kalau, kalau, inflamasinya, berkepanjangan, kronis, itu, akan, memicu, banyak penyakit, ya, diantaranya, adalah, penyakit jantung, cancer, Alzheimer, ya, penyakit degeneratif, lainnya, DM, hipertensi, apa namanya, artritis, ya, seperti itu, jadi, ini, mengapa, ultra proses, food itu, dihindari, dan, apa yang harus kita pilih adalah, ini sama sebenarnya, ini mungkin, kita jarak tahu bahwa, sebenarnya, gisi seimbang yang disarankan, atau yang direkomendasikan oleh Kemenkes, itu, punya empat pilar, gitu, yang tidak hanya, mengkonsumsi makanan yang beragam, tapi juga, yang lainnya, yaitu, menjaga, ini, genitas, jadi, kita lebih bersih, sanitasi, berkursi, kemudian, berolahraga, seperti tadi, juga memantau, berat badan, karena, kalau obes, itu, inflamasi juga, kronis, terus jadi, kronis inflamasi, karena sel-sel lemak, itu mengeluarkan, mediator-mediator inflamasi, gitu, sehingga, penting juga, untuk menjaga berat badan, tetap, normal, dengan, ukuran ini, ya, indeks masa tubuhnya, 18,5 sampai 25, cara menghitung, indeks masa tubuh adalah, dengan, membagi, berat badan kita, dalam kilogram, dibagi, tinggi badan kita, dalam meter, ya, misalnya saya, beratnya, misalnya 60, dibagi 1,6, karena meter kan, 1,6 nya ini, dikuadratkan, hasilnya harus, antara 18,5 sampai 25, hal ini, tidak berlaku sih, buat ibu hamil, buat atlet, mungkin ya, ototnya kan berat, berat ya, gitu, jadi mungkin dia, IMT nya, tinggi, tapi, sebenarnya, enggak, obes, gitu, ya, jadi, kalau, yang nomor 1, ini, mengonsumsi makanan beragam, itu ada caranya, yaitu, dengan, ini, kalau saya mau kembali dulu, ke, apakah masih ada yang, pro di admit, ya, jadi ada caranya, yaitu, ini, persentasenya, sebenarnya gampang aja, kalau, apa namanya, mungkin, kita kadang, untuk lebih, idealnya sih, memang pakai, jumlah kalori, berdasarkan, usia, berdasarkan aktivitas fisik, itu ada sih, sekarang ya, software nya kan, Anda tinggal install, terus, masukkan semua makanan, ke situ, tapi, sebenarnya, itu tadi, tidak hanya, soal jumlah kalori, tapi juga harus, seimbang, ya, kisinya seimbang, jadi, seimbang, antara, sumber protein, sumber karbohidrat, sumber lemak, sumber vitamin dan mineral, dan juga serat, gitu, jadi, ini, kalau kita punya piring, ya, piringnya itu, tinggal dibagi dua aja, gitu, jadi, yang separohnya itu, misi isinya serat-serat, sumber serat, yaitu, buah dan sayuran, gitu, jadi, mungkin kita, enggak bakalan kan, langsung ke piring, di situ taruh buah, kan, gitu ya, tapi, maksudnya, jangan kita kenyang oleh, piring itu doang, itu, tapi nanti kenyang juga tambahan buah, nanti ada lagi pertanyaan, buahnya dimakan kapan sebelum, atau setelah makan, nanti itu panjang lagi, ya, oke, nanti kita bisa bahas juga, kemudian, yang separohnya, isinya sumber karbohidrat, dan sumber protein, ya, kalau bisa sih, ya, sumber protein, dan karbohidratnya, seimbang, ya, bisa separoh-separoh, walaupun yang di sini, lebih banyak sumber karbohidratnya, sih, makanan pokok, ya, jadi, kalau lauk-pauk itu, mestinya memang sumber protein, bukan lauk-pauk, terus, ternyata karbohidrat juga, misalnya, lauknya adalah, mie goreng, ya, itu sama aja, ya, dengan makanan pokok, lauknya adalah bakwan jagung, yang cuma isinya jagung dan tepung, ya, itu juga, sama aja, makanan pokok juga, sebenarnya, jadi, ini, selain itu juga yang, tadi saya katakan, kita harus terhidrasi dengan benar, dengan baik, atau dengan optimal, karena, kita bisa merasakan manfaat, apa, fiber, atau serat dari buah dan sayuran, bila kita, minum dengan cukup, saya minum dulu, ya, kemudian, yang paling sesuai dengan, kondisi kita saat ini adalah, cuci tangan, kalau ini, kalau sekarang kita, tidak hanya pas, mau makan, tapi, sebenar-sebenar cuci tangan, ya, kalau, ke zaman dulu, kalau gak pandemi, cuci tangan, bentar-bentar cuci tangan, itu disebut dengan OCD, ya, obsesi kompulsi, orang-orang sebenar-sebenar cuci tangan, ya, tapi sekarang itu yang normal, kemudian juga, batasi, semaksimal mungkin, gula, garam, dan, minyak, ya, itu, itu sebenarnya, semua masuk ke dalam, yang dulu kita sebut, 4 set lima sempurna, tapi sekarang kita berubah, jadi sebegini, gak ada lagi 4 set lima sempurna, jadi, kalau misalnya, mau susu, itu susu dimasukkan ke dalam, sumber protein, ya, itu, jadi, ini tadi yang, makanan-makanan, paling bawah, itu adalah yang, ultra proses, ya, contoh ultra proses, ultra proses food, ya, gitu, kemudian yang di atas adalah yang, makanan yang, tidak diproses, atau minimally, minimally, kalau ya, olive oil, tetap diproseskan, jadi, kita kan tidak mengambil, olive oil dari sungai, gitu kan, enggak ya, gitu, kemudian, terus di proses, tapi minimal prosesnya, ini, mungkin, makanan-makanan, sumber, vitamin, sumber mineral, yang mendukung imunitas, ya, jadi, ini, sumber vitamin C, yang kita sangat, butuhkan, ya, sebenarnya, kita bisa banyak, makanan, yang, mudah didapat, yang ternyata, kaya dengan vitamin C, ya, seperti ini, ternyata, nomor satu adalah, guava, ya, walaupun kita taunya, itu, jeruk, ya, vitamin C, ternyata, jeruk itu hanya, berapa nih, orange itu hanya, seperempatnya, bahkan seperempatnya, jamu, biji, ya, gitu, jadi, pertama adalah guava, kemudian, paprika, ya, kiwi, strawberry, baru, jeruk, ya, dan, tidak jauh dari jeruk, adalah paya, yang, apa namanya, ada vitamin C-nya, tidak jauh, ya, dan prokoli, tomat, ale, dan snobis, kemudian, ini, vitamin C, vitamin C, sebenarnya, kita butuhnya hanya sekian, loh, enggak, enggak terlalu banyak, ya, seharinya itu, enggak sampai, ratusan, atau, bahkan seribu, ya, karena kita kan, kalau minum, vitamin C, kan, kursusnya bisa seribu, kan, itu satu botol, UC, apa, UC, apa tuh, yang, iklannya, model itu, ya, Miss Universe, kan, itu seribu, ya, kita butuhnya hanya sekian, sebenarnya, kalau sekian, kita makan, satu, apa namanya, satu serving, ini, dua apa, itu sudah cukup, sebenarnya, ini, kemudian, vitamin antioksidan lainnya, adalah vitamin E, vitamin D, vitamin D, itu sumber terbaiknya, dari matahari, ya, jadi, ini, kalau minum, suplemen vitamin D, malah justru, bisa berbahaya, ya, karena bisa, apa ya, mau, berbahaya untuk ginjal, ya, bisa merukai, atau, ya, setelahnya, ya, bisa berbahaya untuk ginjal, ya, jadi, paling baik adalah, vitamin D, yang berasal dari, sinar matahari, yang mengubah, dihidrokolesterol, ya, jadi, kolesterol, ternyata ada gunanya juga, yaitu untuk diubah menjadi, vitamin D, gitu, ya, sementara kalau, vitamin D yang suplemen, itu, bisa kebanyakan, nanti, malah memicu, hiperkalsemi, kalsiumnya tuh, mengundah di, pinjal, ya, jadi, jadi, human being, hanya bisa memproduksi vitamin D, dengan cara peparan terhadap, sinar matahari, dan, nah, itu banyak manfaatnya, tidak hanya menikutan vitamin D, tapi juga, muatan tulang, memperbaiki mood, meningkatkan kognisi, juga, meningkatkan kesehatan kardifaskuler, dan juga, kalau untuk lansia, menghindari atau menurunkan, ya, mengurangi insomnia, ya, karena sudah, karena tubuh, jam biologi tubuh, tidak bingung, ya, oh, sekarang siang, gitu, karena berjemur kan siang, kemudian nanti, kalau sudah tidak ada matahari, malam, ya, itu tidur, gitu, lain, kalau di dalam ruang terus, dalam kamar terus, bingung, ya, tubuh juga, mana, kapan malam, kapan siang, jadi bisa insomnia, untuk, untuk lansia, kemudian juga sumber, apa namanya nih, sumber, FE ya, sebenarnya kita makan dengan, beragam, ini kan juga sumbernya, sama-sama aja lagi ya, sumber sing juga, tadi yang jadi sumber, apa nih, vitamin C, kiwi, stroberi, dan vitamin C, itu adalah, pepaya lagi, stroberi lagi, sebenarnya kita makan, yang beragam, variasinya, dan jumlahnya moderat, ya, itu, dengan sendirinya, zat-zat visi yang diperlukan, akan terpenuhi, ya, ini sumber sing juga, tadi sama dengan sumber protein juga, sama juga dengan sumber vitamin C, ya, sama juga dengan sumber serat, ini kan, brokoli misalnya, sumber protein kan, telur dan, ini, apa namanya, kacang-kacangan kan, itu, kemudian juga mengandung, sumber, mengandung selenium, sorry, ya, kemudian, ini adalah, made, apa namanya, red made, daging merah, ya, jadi, kita sebaiknya, sih, mengurangi, atau bahkan tidak, mengonsumsi daging merah, karena akan meningkatkan, apa, resiko penyakit, dan juga, emisi, greenhouse gas emission, ya, karena, peternakan, peternakan, sapi itu, adalah penyumbang, greenhouse yang, paling besar, ya, termasuk yang paling besar, ya, kemudian, tadi, karena ini termasuk dalam, 49 gisih seimbang, jadi, tadi makanan, kemudian, harus, aktivitas fisiknya, harus, ini, dilakukan juga, karena, banyak sekali manfaatnya, selain menurutkan, risiko cancer, juga, mengurangi, apa namanya, ini, cancer-cancer yang bisa di, itu, ya, mengurangi, ini, kolesterol, ya, itu, memperbaiki profil lipid, mengurangi kolesterol jahat, kemudian, meningkatkan imun, dengan, dengan catatan bahwa, olahraganya adalah, yang moderat sampai, yang ringan sampai moderat, ya, tetap olahraga di rumah, kemudian, oh, ini perlu diperhatikan, oke, saat olahraga, ya, ya, mungkin ini sudah, itu ya, sudah dibahas waktu itu, ya, tapi boleh kita ulang sebentar, jadi, yang penting, kalau olahraga di rumah, harus, ada langkah pemanasan, dan peninginan, kemudian, lakukan, buat kita, tiga kali sepeminggu, jangan memaksakan gerakan, ya, jangan sampai cederak, terus, tambahkan musik, ya, kalau ada teman, lebih enak, ya, tapi kalau nggak ada, ya, terpaksa sendirian, kemudian, lakukan di tempat yang, dan jangan, di lantai yang licin, nanti malah cederak, ya, itu ini cara mengelola stres, ya, karena ini juga, meningkatkan imunitas, kalau kita bisa mengelola stres, karena, stres itu, masuknya kan di, di, di respon, atau, di sensor, di sensor, di sensor, apa ya, diterima, ya, dirasakan oleh, sistem secara pusat, nah, ini sistem secara pusat, itu juga, punya kendali, terhadap, sel-sel imun, dengan, berbagai jalan, ya, jadi, bahkan jalannya banyak sekali, jadi, kalau dia stres, tergantung, maka, akan sangat pengalui, terhadap imunitas kita, jadi, kuncinya adalah, moderation, jadi, jangan makan, satu sesuatu, secara berlebihan, misalnya, kita pun makan yang nggak sehat, misalnya seperti, french fries, ya, sebulan sekali, atau berapa ya, mungkin, nggak bisa sama sekali, stop, gitu ya, tapi, moderation, dan, bervariasi, gitu ya, jangan sampai, mengkonsumsi sesuatu yang menjadi kebiasaan itu, terus, gitu ya, bagaimanapun itu tidak sehat, mungkin itu dulu, presentasi dari saya, silakan, kalau ada pertanyaan, boleh, di, kemukakan, di chat, maupun, boleh dibuka juga, kalau ingin berbicara langsung, boleh silakan, di, di, di chatting, belum ada kah, pertanyaan, belum ada, dokter, tadi kan dokter bilang nih, kalau misalnya itu buah, sebaiknya dimakannya itu sebelum, atau sesudah makan, dokternya, jadi, pertanyaan saya, sempat senggung, pertanyaan saya, siap sendiri ya, jadi, emang, kan lagi berkembang banget, apa namanya, entah link, entah broadcast tuh, di web, di WA, atau di, medsot, bahwa, makan buah itu sebelum makan, gitu kan, sebaiknya sebelum makan, gitu kan, jadi kita berubah kebiasaan, dari yang dulu, sekarang, kebiasaan yang baru kan, biasanya orang jadi uang, kebiasaan baru, pasti lebih, lebih, benar gitu kan, nah, apakah benar begitu ya, jadi kalau kita, terus alapannya, alasannya, ada gak yang pernah dapat broadcast seperti itu, di broadcast itu apa, alasannya, mengapa jadi sebelum makan, saya tadi udah bikin, ininya sih sebenarnya, karena ya, saya apakah sudah memasukkan, memasukkan, eat fruit itu, baiknya di mana ya, kapan ya, apakah saya sudah memasukkan, gitu, dok, Dr. Lili, bapak ya, dok, ya, itu kalau dulu, seingat saya, kenapa buah itu, harus duluan, sebelum makan, karena katanya, proses, itunya ya, proses di lambungnya, lebih cepat, daripada, protein, atau, jenis bahan-makanan lain, saya taunya begitu, oke, prosesnya lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, jadi, oh ya, saya dulu pernah baca, food combining, kalau nggak salah, tapi dia kayaknya, lebih ke persoalan, apa, bahwa, sebenarnya, kalau makan itu, jangan dicampur, kalau nggak salah, jadi kalau kamu juga, dicampur dengan sayur, dan buah, tapi kalau protein, protein aja, gitu, iya benar, itu memang begitu, kalau food combining, begitu, jadi harus bisa-bisa, antara fiber, sama protein, ya, alasannya karena, untuk, ini, apa namanya, meringankan beban, liver, gitu, katanya gitu, ya, kalau yang saya baca, itu, ini dok, itu juga salah satu alasan, kenapa, harus dimakan, apa, kalau makan buah, gitu ya, sebelum kita makan, makanan utama, gitu, karena, proses ini, katanya proses di lambungnya, ya, lebih cepat katanya, kalau buah sama sayur itu, jadi kalau misalnya, dicampur-campur, atau, atau misalnya dia, setelah, setelah kita makan berat, jadi, saya lupa deh, pokoknya, terkait tahu proses kimia deh, jadi nanti, proses, apanya ya, proses fermentasi, fermentasi, atau apa lah, maksudnya, fermentasi lebih cepat, kalau, sayur-sayuran, dan buah-buahan, dibandingkan daging, atau karbohidrat, mungkin itu ya mbak, jadi yang jadi, itu, biasanya fermentasi tuh, jadi kalau misalnya, nanti dimakan, setelah itu, setelah, apa namanya, buah setelahnya, nanti dia akan, terjadi fermentasi, nah, fermentasi ini, akan, menyebabkan, apa ya, pembusukan lah, kayak gitu ya, kalau gak salah, itu deh, alasannya ya, jadi, jadi, oh ya, terus ada lagi alasan ini, lambungnya, itu gimana ya, asam, oh ya, asam lambungnya, gimana sih ya, terus berupa ya, tapi yang jelas gini, jadi secara fisiologi, jadi kalau, apa namanya tuh, lambung, asam lambung itu gunanya untuk apa, yang pertama, asam lambung gunanya untuk membunuh bakteri, karena kan, asamnya, kuat banget tuh, jadi, bakteri-bakteri pasti mati tuh ya, kecuali, bakteri TBC ya, karena kan dia, bakteri tahan asam ya, kalau yang lain mati tuh, terus, yang kedua, asam lambung ini, mengaktifkan, yang namanya, pepsinogen, menjadi pepsin, pepsinogen, dan pepsin, menjadi pepsin itu adalah, enzim yang akan mencerna protein loh, gitu, jadi, asam lambung itu penting ya, nah, kalau misalnya, makan buah itu, untuk menghindari asam lambung, ya, nggak bisa juga, karena asam lambung itu penting, jadi, pasti semuanya, emang, makanan itu sebaiknya bertemu asam lambung, untuk bisa, steril ya, dalam tukar nakutip, ya, dan juga, biar, asam lambung ini, mengaktifkan, enzim yang mencerna protein, kemudian, setelah itu, dari lambung, dia jalan ke usus ya, usus kecil, usus besar, di usus besar, dia memang akan mengalami fermentasi, gitu, fiber itu harus mengalami fermentasi, untuk di, pecah menjadi short chain fatty acid, ya, asam propionak, short chain fatty acid, misalnya asam propionak, asam butirak, gitu ya, itu penting juga tuh, si asam short chain fatty acid ini, gitu, asam lambung rati pendek, short chain fatty acid, ya, SCFA, kemudian, itu penting, salah satunya, kalau yang butirak itu, untuk mencegah, apa ya, cancer, itu, colon cancer, ya, makanya penting makan serat, karena, menurunkan risiko terjadinya, cancer, gitu, terus, kemudian, ya, jadi, kalau misalnya, campur-campur, ya, kita sih, makan buah, nggak, nggak, nggak campur, ya, sayur yang campur sama protein, dan sama, apa namanya, nasi, ya, kalau pun campur-campur, ya, saya makan sayur, ya, sayur, kadang campur sama nasi, atau sama protein, sopan, ayamnya, ya, itu ada telurnya, misalnya, ya, itu kan, kalau di food kumbaya ini, nggak boleh, karena nanti campur-campur, tapi tubuh itu udah menyediakan semua, sebenarnya menyediakan semua enzim, jadi, misalnya, ada enzim untuk mencerna protein, ada enzim untuk mencerna lemak, ada untuk karbohidrat, gitu, jadi, pada saat kita makan, semuanya sudah siap sih, sebenarnya, jadi, campur-campur sebenarnya nggak apa-apa, karena tubuh nggak tahu deh, yang mana, ikan atau apa, tapi yang penting, ini protein, apakah karbohidrat, atau lemak, gitu, semuanya sudah ada enzimnya sendiri, yang semuanya siap bekerja, jadi, dari mulut, udah ada tuh, yang untuk karbohidrat, misalnya, makanya kita kalau punya kelamaan, jadi manis kan, lama-lama, karena ada milase, yang memecah karbohidrat, jadi, gula, ya, gitu, gula yang setelah-setelah, sudah ada pertanyaan nih, oh ya, ada pertanyaan dari, jadi, jawabannya gimana tadi, sebelum atau sesudah, ya itu, boleh-boleh aja, ya kemana aja, tapi kalau, secara mulut, jadi kalau abis makan, ada uang yang manis tuh, nah makan manis sih, bagusnya makan manisnya, olah-olah, buah ini loh, jangan makan manisnya, terus jadi malah, remen lah, gitu ya, oke deh kalau bertanya, gitu pertanyaan dulu, tadi, ini ada pertanyaan dari, Mbak Monika Manuela, ya, oke, saya sudah baca, ya, jadi, ini, agar mengetahui, berbagai manfaat, kompensi, makanan yang halal, agar, ini, yang berisik, saya lihat dulu ya, seperti lagi membaca sesuatu, jadi, kini, kebutuhan vitamin D, berapa per hari, kalau, apa namanya, memang mungkin sampai, nggak seperti, mana sih, ini saya ya, mungkin tidak seperti, vitamin C tadi ya, vitamin C kan hanya, sebenarnya hanya beberapa, puluh miligram, tapi kita, biasanya sih minumnya sampai, 500 atau, sampai sampai seribu ya, kalau vitamin D memang lebih tinggi sih, ya, tapi, apakah dengan berjemur cukup, nah, ini, memang, kalau yang namanya, yang sudah disejarkan oleh, Tuhan, dia, sudah mengatur sendiri nih, tergantung eksposurnya, jadi, kalau misalnya kita, berjemur, tapi tertutup semua, hanya wajah doang, ini hanya berapa persen, dari tubuh ya, wajah itu, mungkin 5 persen ya, 5 persen, atau bahkan kurang, dari total kulit nih, total kulit tubuh nih, nah, kalau memang, kalau hanya wajah, memang kurang, Bu, jadi, memang tidak begitu, ini contoh yang salah, untuk berjemur, nih, ini benar-benar contoh, yang salah untuk berjemur, karena, kelihatan apa nggak ya, kok nggak itu ya, keluar apa nggak, sering saya, dari tadi nggak kelihatan dok, hanya pertama aja, yang kelihatan, pertama ya, ya, yang ini belum ya, jadi saya share dulu ya, balik, oh, karena itu ya, stop presenting dulu kali ya, oke, terus sekarang, saya ulang lagi ya, presentingnya ya, gimana presenting itu, present wrong, atau window, oke ya, belum kelihatan ya, belum kelihatan dong, belum kelihatan ya, baru mau muncul, nah itu udah sih, nggak muncul, oke, sekarang udah muncul, belum lagi ya, iya, sudah dong, sudah muncul ya, sudah, sudah ya, jadi saya balik lagi ke ini, presentasi, ini kelihatan nggak nih, sekarang saya present apa, yang sinar matahari dok, sinar matahari, sinar matahari, terus mengubah, saya besarkan dulu ya, mungkin, nah ini ya, sinar matahari, akan mengubah, ini, di hidrokolesterol, yang ada di bawah kulit kita, kan di bawah kulit kita, seputan adalah, jaringan lemak ya, disitu ada, ini, itu di hidrokolesterol, itu akan diubah menjadi, kolekalsivoral, yang adalah, vitamin D aktif, kemudian, nah itu dan seterusnya, sementara kalau itu, dengan sendirinya, akan menyesuaikan nih, kebutuhannya berapa, akan disesuaikan, kecuali kalau kita membatasi diri, membatasi diri, adalah seperti apa ini nih, kelihatan ya Bapak ini ya, kelihatan gak Bapak ini, kelihatan ya, mungkin hanya 5%, atau bahkan kurang gitu, nah kalau seperti ini, mungkin bisa kekurangan vitamin D, Bu Manika, jadi, kalau, minimal ya, tangan, kaki ya, kalau kita di dalam, dalam ruang, dalam rumah gitu ya, dalam rumah, misalnya di teras, terasnya ada ininya, ada vibrenya gitu kan, gak kelihatan ya, atau mungkin di dalam rumah, tapi ada yang, golongnya, misalnya yang berjemur pakaian, kalau teman jemur pakaian, di belakang kan, suka ada matahari juga ya, itu kita bisa pakai, bedaster, tapi kainnya, apa, kancingnya dibalik gitu, di belakang kancingnya, jadi dibuka kancingnya, jadi ininya kelihatan, apa, punggungnya, nah itu jadi, permukaan kulit yang terkenal matahari, lebih banyak, nah itu pasti cukup, karena, ini, sebuah karbon yang sesuaikan nih, berapa banyak kolesterol, yang perlu diubah menjadi vitamin D, gitu, dibandingkan, kalau kita minum, terlalu banyak, ini sudah ada penelitiannya, bahwa, terlalu banyak suplemen, ya mungkin, kalau terpaksa minum, ya jangan tiap hari ya, mungkin seminggu sekali, seminggu dua kali, gitu, itu sih menurut saya, jawaban saya, ya, apakah, sudah cukup, Bu Mereka, boleh, ditanyakan lagi, kemudian, terima kasih, ya, kemudian, berikutnya, apakah sudah ada pertanyaan, kalau belum, saya, ingin share lagi, tadi sebenarnya, saya, bikin juga tentang lemak, ya, mungkin, lemak, gitu, jadi, lemak itu, apakah kita perlu, hindari banget, sampai, sampai, kalau kekurangan lemak, gimana, apakah bahaya, kekurangan lemak, kalau misalnya, jangan makan gorengan, jangan makan poni yang berlemak, berlemak, bagaimana sebaiknya, jadi, sebetulnya, lemak itu, di tubuh itu, dibutuhkan juga, gitu ya, dok, bagaimana, Mbak Siti, kurang jelas, Mbak Siti, soalnya, di sini, hujan, bisa diulangi, pertanyaannya, sama dok, itu mas saya juga, lagi ke hujan, ya, karena, jadi, lemak, seperti lemak, juga gitu ya, dok, ya, jadi, lemak juga dibutuhkan, gitu, lemak itu dibutuhkan juga, sama tubuh kita, ya, ya, apakah lemak dibutuhkan, apakah, termasuk kolesterol, apakah dibutuhkan, ya, jadi, kalau kolesterol, sudah jelas, di sini, terjawab, ya, bahwa, apa namanya, kolesterol, tadi diubah menjadi, 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 vitamin D, ya, jadi, itu salah satunya, yang kedua, kolesterol dipakai juga, untuk, dinding sel, jadi, dinding sel manusia, nih, mulai dari kepala, sampai, kaki, ini, dinding selnya, itu terdiri dari kolesterol, juga, ya, dari protein, dan lemak, dari kolesterol, kemudian, hormon-hormon, juga, perlu kolesterol, banyak hormon, yang, bahan bakunya, adalah kolesterol, jadi, sebenarnya, diperlukan juga, tapi, ya, itu, jangan, sebenarnya, kalau misalnya, kita, tidak makan kolesterol, apakah, tubuh bisa membuat, kolesterol, bisa, ya, jadi, vegetarian, yang, makannya, cuma, misalnya, tidak ada gorengan, sekali, misalnya, pun, bisa, ada, bisa, berkolesterol, bisa, bisa, berkolesterol, mengapa demikian, karena, yang, men sintesis kolesterol, adalah, liver, ya, dan, liver, ini, diberitah oleh, sistem secara pusat, jadi, kalau, misalnya, kita, tidak makan, makanan berlemak, berbunyak, tapi, kita, stress, itu, bisa, diberkolesterol, juga, ya, karena, si, livernya, itu, disuruh, memproduksi, banyak kolesterol, gitu, dan, kolesterol, itu, tidak ada, dalam, tumbuhan, ya, jadi, kalau, vegetable oil, pasti, nol kolesterol, karena, kolesterol, itu, produk hewan, jadi, yang punya liver, baru, yang bisa memproduksi kolesterol, jadi, kenapa, orang bilang, kalau, untuk mengoreng kolesterol, jangan makan gorengan, padahal gorengan, kalau gorengan tempe, itu, tidak ada kolesterolnya, itu, mengapa, ya, begitu, mengapa, begitu, mengapa, kalau, makan terlalu banyak gorengan, meskupun, itu, gorengan tempe, kolesterolnya, bisa naik, padahal, kan, kalau, kita beli, minyak goreng, pasti, tidak mengandung kolesterol, kalau ada tulisannya begitu, udah gitu, tempe, tidak ada kolesterol juga, terus, kita, goreng tempe, dibilang, nanti, kolesterolnya, bisa naik, kalau terlalu banyak gorengan, begitu, enggak, begitu, ya, setuju, enggak, kira-kira, teman-teman, iya, itu kayak gitu, dok, iya, benar, kalau makan gorengan, bisa bikin kolesterol, nanti, kalau kebanyakan makan gorengan, apalagi, minyak es, itu, memang benar, kalau banyak gorengan, maksudnya, bisa naik juga, karena, si gorengan, banyak mengandung, asam lemak, apalagi, asam lemak, rantai jenuh, ya, gitu, jadi, itu, bisa meningkatkan kolesterol, karena nanti, di tubuh, bisa diubah, tuh, sekolah tubuh, jadi, itu, triglyceride, yang mungkin, ya, kita kan ngomongnya, kolesterolnya tinggi, yang tinggi itu adalah LDL, sama triglyceride, ya, triglyceride itu, yang bahan bakunya, adalah asam lemak, sama yang rantai jenuh, itu, yang dari gorengan itu, ya, gitu, sih, kalau yang berubah, ya, nanti triglyceride-nya naik, gitu, kita kan ngomongnya, kolesterolnya naik, gitu, padahal, kalau kolesterolnya itu HDL, ya, itu baik, ya, nah, kalau HDL, sebenarnya, dari mana aja, yang lemak-lemak yang baik itu, misalnya, bisa dari alpukat, itu kan juga mengandung lemak, ya, kemudian dari, olive oil, tapi, ini jangan buat goreng, ya, olive oilnya itu, buat, apa namanya, campuran aja, tuh, namanya apa sih, dressing, gitu, ya, terus, fish oil, maksudnya, fish yang mengandung, campuran-campuran gitu, juga baik, kebanyakan adalah, polyunsaturated, gitu, kemudian, nat-nat, nat itu, kacang-kacang-kacangan, itu juga, itu, pengandung itu juga, ya, jadi, misalnya, almond, walnut, pinak, pinak mungkin paling itu, ya, pinak soalnya orang, tetap dengan aflatoxin, ya, itu bisa, menurunkan, kalau, makan banyak itu, lemaknya di lemak baik, ya, jadi LDL-nya bisa turun, gitu, jadi, itu, kolesterol, sebenarnya, yang disusun dengan kolesterolnya tinggi, dan buruk, itu yang triglycerid, dan LDL, jadi, jangan lupa bahwa kolesterol itu, diproduksi oleh liver, jadi, tanpa makan dari luar pun, manusia bisa memproduksi sendiri, ya, kalau kita stress, semakin banyak, makanya, kolesterolnya tinggi, biasanya, para, itu ya, eksekutif yang banyak stress, ya, ya, walaupun vegetarian, juga tetap bisa, ya, walaupun, gak makan, gak makan ini, gak makan produk hewani, oke, dok, mau nanya, ya, tadi, yang tempe goreng itu, apa, karena, minyaknya dipanasin, ya dok, jadi kolesterol, ya bu, tapi, kalau goreng tempe, nanti, kalau gak dipanasin, jadi gorengan, makanya, gorengan itu, kenapa, jadi kolesterol, makanya, akibat dari pemanasan, itu minyaknya berubah, gitu, iya, benar, benar, itu, apa namanya, jadi, memang minyak itu, rusak, ya, oleh pemanasan, gitu, terus, kemudian, nanti kita pakai berulang-ulang lagi, ya, makanya, kan, orang, yaudahlah, kalau terpaksa, ingin gorengan, gitu ya, gula-gula seminimal, mungkin, misalnya, seminggu, jangan tiap hari lah, seminggu, dua, tiga kali, tapi, goreng sendiri, itu paling, ya, sudah paling less, apa ya, less, atau minimal, inilah, minimal, efek samping, gitu ya, efek sampingnya minimal, karena, kita kan pakai minyak baru, terus, digorengnya, kita minyaknya sedikit-sedikit aja, gorengnya jadinya, lama aja jadinya, karena kita pakai minyak sedikit, kan, jadi yang digoreng sedikit-sedikit, itu, terus, bis itu kan, udah nggak dipakai, ya, jadi, bikin sabun aja, kan, kita udah belajar bikin sabun, kan, jadi, lebih gampang, loh, bikin sabun dari minyak yang nggak terlalu bau, ya, yang perlu dipakai sekali, daripada kalau udah dipakai sekali, lebih bau banget, ya, jadi, paling itu, pilihannya, jadi, jangan beli yang gorengan yang di luar, karena nggak tahu, dia udah berapa kali, udah rusak berapa kali, tuh, dipanaskan dengan suning, kan, apalagi yang deep fried, tuh, deep fried, jadi deep fried itu kan, minyaknya banyak banget, kan, kalau pernah nggak lihat di promol gitu, yang membuat goreng, misalnya, donat tuh, kan kotak kan, itunya, bukan lajan, nggak, tapi kotak, kayak KFC juga ya, dong, iya, jadi kan minyaknya banyak banget, itu berapa kali, mungkin kalau yang KFC, atau maybe yang bermerek, atau apalah yang bermerek, itu mungkin ada standarnya ya, dipakai beberapa kali, terus, udah gitu ya, tapi tetap aja standarnya, nggak mungkin sekali, kayak di rumah lah, tetap aja berkali-kali, apalagi kalau yang di pinggir jalan, itu mungkin, lebih banyak lagi, nggak ada standarnya, yang bohongnya dimasukin terus ya, terus, kalau minyak jahitun, untuk menumis, boleh nggak, dong? Nah, itu, saya juga kan, pengennya ganti sama minyak jahitun, jadi, saya kan nyari, itu, karena, katanya, kalau minyak jahitun pun, kalau dipanaskan, juga jadi rusak, jadi saya cari, ya, gue ini jahitnya extra virgin, kayaknya bu, saya keluar sih, cari yang tipe klasik, itu disitu sih, bilangnya cocok untuk, itu, frying, jadi, saya pakai untuk menumis, tuh, tapi apa bener gitu, nantang udah saya, tapi, ada juga yang light, dong? memang idealnya sih, jangan pakai itu, kalau, sama dokter Tan, Tan Shodian itu, bahkan menumis pun, tanpa minyak loh, jadi menumisnya, pakai, kayak di sangrai gitu loh, jadi, bawang, cabai, itu bisa ngerai gitu kan, pelan-pelan, tapi nggak enak ya, pelan-pelan, terus nanti di, kasih air, air yang dini, baru masukin sayuran tuh, ini terakhir, udah di akas, lalu dia disemprotin, olive oil, biar ada minyaknya, itu, jadi olive oilnya, nggak dipanaskan, itu caranya, oh, berarti olivenya, malah terakhir gitu ya, ya, oke, nanti dicoba, kalau kita berubah diet, kalau ekstrim, pasti gagal, kalau ekstrim terus aneh ya, terus misalnya, kita mau makan sehat, ya, balik makan brokoli rebus aja, coba aja, berapa lama disebutan, kalau sehat tapi ekstrim itu, bakalan gagal, jadi kita harus pelan-pelan, walaupun mengurangi, oh iya, mengurangi-kurangan ya, pelan-pelan, harus bertahap ya dok ya, harus mengganti dengan, ada gantinya, iya, terus ada gantinya yang sama-sama enak gitu kan bu, kalau gantinya ada, tapi nggak enak, pasti balik lagi deh, ke yang itu, terus untuk kolesterol tinggi itu dok, apa pengaruh genetik juga ya dok, teman saya itu ada yang langsing, menapuki kolesterolnya tinggi loh, tinggi, benar-benar, kalau di dokteran, ada teorinya bahwa ada, kelainan yang, apa namanya, di mana, enzim tertentu itu, kekurangan enzim tertentu, yang menyebutkan dia kolesterolnya tinggi terus gitu, memang ada sih, kalau itu usahanya, harus dikeras lah gitu, menjaga makan dan gitu, ini ada komentar kelihatannya ya, tapi nggak bisa, ada, 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 ada ini, ada, katanya, yang dari Paulina Kitchen nih dok, ya, ya, jadi yang, ekstra virgin dari, katanya, yang untuk gue, yang light, yang light, saya dulu pernah salah pakai ekstra virgin oil, rasanya, sudah enak banget, enak-enaknya, ya, udah mahal, jadi, mendingan dipakainya, ya, buat dressing-dressing aja, kalau buat gue, selain rusak, juga sayang banget ya, oh, buat numis ya, buat numis juga ada, di goreng-goreng sebentar ya, itu ya, ya, rusak juga ya, sayang ya, jadi, ya, tadi, menumisnya tanpa minyak, setelah selesai, baru disemprotin minyak gitu, ada kan olive oil yang mau disemprot, ada loh, ini, mbak Tia, saya pernah baca artikel, kalau menggoreng, sebaiknya dengan minyak kelapa atau VCO, bukan minyak kelapa sawit, oke, ya, kenapa sih, ini, dua-duanya sebenarnya, kayak dengan, saturated fatty acid ya, apa namanya, saturated, asam lemak, asam lemak, asam lemak, asam lemak, asam lemak, iya, dua-duanya sih, itu, cuman katanya, minyak kelapa lebih stabil, terhadap kepanasan gitu, katanya, katanya lebih panjang dok, lebih panjang ya, itunya, katanya lebih panjang, yang minyak kelapa, katanya lebih panjang, oh, lebih panjang, jadinya lebih stabil, terhadap kepanasan mungkin ya, jadi lebih baik untuk menggoreng, terbandingan palm, ya oke, apalagi orang bule itu kan, dia, memband ya, bandnya, pasti melarang ya, palm ya, karena mereka kan menganggap, perguruan palm itu merusak ekosistem kan ya, jadi, kalau itu mah, ya lain lagi ya, ceritanya itu masalah perang ekonomi ya, gitu, tapi, ya, tapi mungkin lebih baik seperti itu, cuman memang harganya lebih mahal kan, kalau yang minyak, lebih mahal, dua kali lipat, lebih mahal dua kali lipat, kalau di pasaran ada merek barko itu, yang, bukan promosi ya, tapi emang yang pakai kelapa, setelah saya, cuman merek barko sih, pakai kelapa, lebih murah atau enggak, atau sama? memang dua kali lipat, jadi, beli satu liter barko itu, harganya kayak, dua liter minyak kelapa sawit, oke, ya, pakai minyak goreng yang kelapa, itu mungkin sayang banget ya, kalau sekali, jadi dua kali ya, kalau kelapa sawit baru deh, sekali, sama aja ya, jadi, kalau pakai sania, dimoli, kita sekali langsung mudah, tapi kalau pakai barko, ah, dua kali, jadi sama aja, oke, ya, jadi, mungkin kita, kalau perlu, mana yang affordable ya, mana yang visible ya, mana yang, tidak membuat stress, karena kalau misalnya, ternyata membuat stress, nanti kolesterol kita naik juga ya, karena kolesterol itu, bisa naik karena stress juga gitu, jadi, kita mungkin, sesuaikan masing-masing, mana yang paling ini, karena saya baru membaca, artikel tentang ini, apa namanya, french fries, french fries ya, tentang goreng, itu kan pasti enak sekali ya, hampir semua orang, suka mungkin ada, nggak ya, nggak suka sih french fries, saya belum berat temu ya, orang yang itu, nggak suka french fries ya, soalnya kalau kita nongkrong, kayaknya semua orang tuh, itu makan dokter-dokter itu juga, kita kalau nongkrong, dokter semua juga pesen french fries juga ya, itu, kan, penelitian, katanya meningkatkan itu loh, resiko kematian, ya, jadi, penelitian umpuk dan sebagainya, gitu, tetap lagi-lagi, nggak suka merta ya, dikumpul makan french fries, langsung meninggal ya, karena, kan itu, apa namanya, terlihat kalau mengandung toksin ya, perlu di, ini ya, perlu dievaluasi lagi, jangka panjang, kemudian dia, hidupnya selagi suruhan, gimana, apakah emang tinggi stress, kemudian makan gorengannya banyak, french friesnya banyak, setiap hari mungkin ya, terus itu, apa namanya, nggak pernah olahraga, semuanya, mungkin ya, itu mungkin bisa memperpendek usia sih, tapi kalau sekali-sekali, mungkin seminggu sekali, ya, masih itu, cuman, sebagai dokter mestinya, ini ya, anjurannya adalah, melarang sama sekali, jangan makan french fries, gitu ya, karena apa, karena kalau dilarangkan, kita makan seminggu sekali, tapi kalau silakan, maka kita bisa makan, tiap hari ya, padahal itu nggak sehat, seperti itu, seperti itu, semuanya, moderation, yang penting moderation, tadi sedang ya, semuanya, moderat, dan variasi ya, kalau variasinya banyak kan, kita, mungkin jarang ya, makan french fries, karena ya, kita kan masih banyak makanan lain, yang bisa dimakan, yang lebih sehat, gitu kan, karena variasi kita banyak, mungkin itu, apakah ada pertanyaan lagi, saya, apalagi ya, yang bisa saya share di sini, saya mau tanya lagi dong dok, oh iya silakan, tadi kan, mungkin ini dok, eh maaf, saya duluan ya, iya silakan, silakan, saya, silakan, katanya, kan, tumbuhan itu, tidak, menghasilkan kolesterol, nah, tadi kan kita bahas, tempe goreng, nah, ini kalau santan, gimana, kita kan sering dengar juga tuh, akhirnya dilarang makan santan, ya benar, nah, itu, dengan kolesterol, ya, oke, kita jawab dulu ya, santan, jadi, santan itu, memang mengandung lemak, gitu, tapi, lemaknya mungkin, gini, ada keuntungan, ada kerugiannya, jadi, lemaknya itu kan, kalau santan tidak dipanaskan, ya, beda dengan, minyak kelapa, minyak kelapa itu, kan, tadi dia juga berasal dari santan, kan, tapi dia, proses pada prosesnya, dipanaskan lama, tuh, jadi, kualitas dari, asam lemaknya, udah, dalam tanah kutip, menurun, atau bahkan, kalau boleh dibilang, agak rusak, ya, gitu, walaupun mungkin dipanaskannya, nggak sampai 100 derajat, sih, 76 derajat, kan, ya, kan, 76 dek, dek, kan, kalau kita bikin sabun, kan, coconut oil, 76 dek, itu kan, pemanasan prosesnya, ya, jadi, kan, dipanaskan, tapi lama, ya, sampai akhirnya, menghasilkan, minyak, gitu, jadi, memang santan juga mengandung, asam lemak, asam lemak, unsaturated, yang jenuh, ya, tapi mungkin kualitasnya masih lebih baik dibandingkan, minyak goreng, karena dia pada proses pembuatannya, dia sudah dipanaskan, untuk bisa menghasilkan minyak, jadi kalau VCO, kalau VCO kan press, ya, apa namanya, makanya dia VCO, karena dia dipanaskan, kemudian, santan ini mengandung, antioksida, itu baik-baiknya, jadi, sekali-sekali, saya sih suka, santan misalnya, ya, seminggu sekali, kita masak dengan santan, itu, tapi, dengan catatan, tidak boleh dipanaskan berulang, jadi, kita makan saja, tuh, pas masak, itu pun, pemanasannya minimal, gitu ya, setelah itu, jangan dipanaskan lagi, jadi, harus langsung habis, biar antioksidannya ini masih, masih utuh, gitu, masih baik, gitu, jadi, masih ada, positifnya sih, namanya, apa ya, antioksidan di dalam itu, saya lupa lagi deh, pokoknya ada itu, nama antioksidan yang berasal dari santan, jangan dipanaskan berulang, cuman, kadang-kadang ada makanan-makanan tertentu, bahkan makanan khas daerah, yang pakai santan, dan kalau dipanaskan berulang, enak ya, jadi, itu yang bikin matahak, kalau, kalau perlu, bahkan, kalau dipanaskan, misalnya, kita bikin kacang hijau, kita, peras santannya dengan, apa ini namanya, air matang, ya, tangan juga, udah puji tangan, jadi semuanya, seakan steril, gitu, jadi banget steril, nah, santannya benar-benar segar, tuh, tinggal dikucurkan aja, tuh, atas, ke atas apa namanya, kubur kacang hijaunya, gitu, itu seperti itu, mbak, jawaban saya, jadi santan ada baik, ya, mengandung antioksidan, ya, terima kasih, ini ada lagi, perlanyaan, lebih baik, yang mana dok, santan murni kelapa, atau krim merenabati, seperti fiber cream, karena ada yang pernah bilang, lebih rendah lemak, yang fiber, nah, fiber cream ini gimana ya, apakah sesuai dengan, namanya, fiber cream itu, benar-benar mengandung fiber ya, saya kurang tahu, tapi, kalau kita mengacu pada presentasi, saya, yang tadi, yang di sini nih, yang, ini kelihatan apa enggak ya, saya sekarang nih, PPT saya kelihatan apa enggak, di tabel yang pertama muncul, tabel, ini ada penggolongan, makanan yang, proses, grup satu, unprocessed, atau minimally processed, terlihat atau enggak, teman-teman? Enggak ada dok, enggak kelihatan. Enggak ada ya? Oh, berarti harus stop sharing dulu, stop. Kemudian, saya ulang lagi sharingnya, share, present, present, window, terus, ini, share. nah, kalau sekarang, sekarang, sekarang terlihat enggak? Terlihat ya? Terlihat ya? Terlihat ya? Belum ya? Belum ya. Atau yang lain nih, kalau di saya belum. Udah ya? Oh ya. ya, nah, nah, oke. Jadi, apa namanya? Ini kalau digroupkan di sini, unprocessed, atau minimally, kemudian process culinary ingredient. Nah, kalau santan kan berarti masuk ke grup yang satu nih, karena hanya di, peras aja di parut, terus diperas kan, kasih air terus peras, hampir-hampir enggak diproses ya. Sementara kalau yang creamer tadi, kan dari lemak nabati nih, jangan-jangan mirip-mirip dengan asalnya dari sawit juga, dari kelapa sawit tuh. Nanti sama dengan minyak kelapa sawit ya. Dari situ loh. Takutnya, dia masuk ke grup yang empat, ultra-processed. Ultra-processed food. Ultra-processed food itu, nanti, ini. Jadi, dia masuk ke, ini, extract from food. Jadi, di-extract dari, misalnya, creamer itu adalah, ah, itu bukan dari susu ya, kan om diary ya. Itu di-extract dari ini, dari fat-fat, higitable fat gitu. Jadi, misalnya jadi, dari kelapa sawit juga. Jadi, di-higit, di-hidrogenated fat tuh. Yang hidrogenated fat kan, seperti margarine misalnya itu. Jadi, yang tadinya cair jadi, apa, adet karena, diubah ya, lemaknya dari sis menjadi trans. Maksudnya ke trans. Jadi, misalnya, di sini ada enggak sih, itu creamer ya, ice cream tuh, masuk ke itu, mungkin masuk ke itu. Tapi, kalau ice cream kan dari, susu ya, tapi kalau creamer bukan. Ada komentar tadi, barusan ya, apa tuh komentarnya. Seingat saya, fiber cream katanya dibuat dari singkong. Oh, gitu, dari singkong. Oke, ya. Dari singkong, kemudian, tapi kemudian diproses ya. Nah, itu masalahnya adalah dari, ultra-prosesnya itu, yang membuat, menjadi banyak, apa, mungkin pakai zat kimia, segala macam, dalam prosesnya itu. Menurut saya, masih tetap, lebih aman yang ini, yang unprocess, atau memilih proses, karena, kalau yang ini masih, dalam tanda kutip, memang, diciptakan oleh Tuhan, untuk kita, gitu. Itu cocok dengan, pasti kompatibel, pasti cocok dengan tubuh kita. Gitu sih, kalau menurut saya ya, jawaban saya seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Semoga itu, kalau belum pas, tapi bisa dicari sendiri, mungkin. ya.